Halo warga detail terima sudah bertambah di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi ini no internet cigarette atau no internet akses di Windows 11 hal ini akan mengakibatkan laptop kalian itu tidak bisa menerima sinyal Wifi jadi tidak terdapat daftar Wifi di laptop kalian atau mungkin kalian sudah connect tapi tidak bisa buat internetan Wifi nya nah disini saya mengambil contoh dari gambar Windows 10 seperti ini ya karena di Windows 11 saya belum menemukan kendala seperti itu tapi di sini saya membuatnya siapa tahu di Windows 11 sudah mengalami atau akan mengalami hal seperti ini nah untuk itu langsung saja ke caranya pertama silakan kita buka menu search di sini ya kemudian kita tulis cmd atau cmd Nah setelah itu kita klik run as administrator kemudian jika muncul perizinan kita klik yes nah jika sudah muncul menu cmd seperti ini silakan kalian lihat deh deskripsi video ini disitu tertulis seperti ini nah jika sudah silakan kalian copy kan saja teksnya disini kita copy dan pastekan disini ya cara memastekannya gimana kita ctrl plus V nah jika sudah dipastekan seperti ini silakan kita klik enter maka akan muncul seperti ini nah nah kemudian kita copy lagi ini ya kita copy lagi kita copy kemudian kita pastekan disini ctrl plus V kemudian kita klik enter nah jika sudah silakan kita copy lagi yang ini kemudian kita pastekan klik lagi yang ini kita pastekan disini ctrl plus V kemudian enter nah kemudian silakan kalian restart laptop kalian jika kalian sudah restart up kalian silakan kalian konekkan laptop kalian ke wi-fi kalian atau hotspot Jika semisal sudah bisa dikonekkan dan tidak terdapat kendala Silakan kalian tidak usah lanjut ke langkah kedua Nah tapi jika masih terdapat kendala silakan kalian bisa lanjut ke langkah kedua Nah langkah kedua silakan kalian klik kanan di desktop Kemudian kalian pilih personalize Nah di personalize ini silakan kalian menuju ke menu network and internet Nah di menu network and internet kita scroll ke bawah Nah di sini ada advent network setting Nah kemudian kita scroll ke bawah lagi Nah di sini terdapat network reset Kita klik Kemudian jika terdapat seperti ini kita klik reset now Nah jika muncul seperti ini kita klik yes Nah setelah itu akan muncul seperti ini Kita close saja Kemudian kita close Nah kemudian silakan kalian restart laptop kalian Jika sudah di restart silakan kalian konekkan laptop kalian ke wifi kalian Apakah sudah bisa atau belum Tapi kalau belum bisa silakan kalian lanjut ke langkah ketiga Langkah ketiga silakan kalian buka menu search Nah di sini tulis saja control panel Nah kemudian kita klik ini control panel Nah di sini pubnya kita ubah menjadi kategori Setelah itu kita menuju ke menu network and internet Nah kemudian kita klik ini internet option Setelah itu kita menuju ke menu connection Nah di sini kita pilih line setting Nah kemudian jika sudah menuju seperti ini Pastikan di proxy server ininya itu tidak tercentang ya Jadi jika tercentang seperti ini kita hapus centangnya Kemudian kita klik ok Kemudian kita klik ok Dan kita klik close Dan kemudian kita restart laptop kita Setelah kita restart silakan kita konekkan laptop kita ke wifi kita Atau wifi yang ada di rumah kita Jika sudah dikonekkan Ternyata bisa kalian tidak usah lanjut ke langkah keempat Tapi jika belum bisa juga silakan kita lanjut ke langkah keempat Langkah keempat silakan kalian buka menu search Nah di sini tulis saja windows update Nah di windows update ini silakan kita klik Kemudian silakan kita update windows 11 kita ke versi terbaru Jika sudah di update ke versi terbaru Kemudian silakan kalian restart windows 11 kalian Nah jika kalian itu masih belum bisa nih Keempat cara ini kalian bisa cari di Shopee Itu namanya TP-Link WN722N Atau kalian bisa membeli sejenis itu Kalian belilah perangkat seperti itu Nanti saya akan cantumkan gambarnya Kalian bisa beli itu perangkat Karena jika kalian membeli itu Biasanya wifi kalian itu bisa dikonekkan Sehingga laptop kalian sudah bisa buat internet Tak jarang beberapa laptop tua itu menggunakan pihak ketiga Atau perangkat keras tersebut digunakan untuk internetan Karena biasanya hardware di laptopnya Sudah tidak mendukung untuk internetan Sehingga ya harus pakai TP-Link WN722N Atau sejenisnya Nah seperti itu saja Nah janganlah terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Kan dengan like dan subscribe Maka channel ini akan sempatnya berkembang Dan kalian akan terus terbantu Dan terlibat dengan video-video selanjutnya Dan jika kalian itu masih mengalami kendala Silakan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Terima kasih